Halo semuanya, balik lagi dengan Gadgetmax disini. Kalau kemari kita bahas Wiko Y61 yang harganya Rp. 900 ribuan. Dan kali ini Gadgetmax bahas handphone atau smartphone dari Wiko lagi, yaitu Wiko Viewport Lite. Dan ini speknya lebih tinggi, terus harganya Rp. 100 jutaan. Dan mari kita unboxing dan lihat gimana sih performa dari Wiko Viewport Lite ini. Yuk saksikan video unboxing dari Gadgetmax. Mari kita unboxing produknya. Ini adalah Wiko Viewport Lite. Dan kita cek di bagian belakang untuk spifikasinya, yaitu disini bisa digunakan 2 hari. Karena baterainya 4000 mAh. Terus disini kameranya ada 2, kamera belakangnya 13MP sama 2MP. Prosesornya disini octa-core 1.8GHz. Ini gak tau di labelin gimana ya. Ntar kita cek pake AIDA ya, biar lebih pasti hardware dan softwarenya. Terus disini layarnya HD+, 1600x720. Layarnya 6,52 inch. Kamera depannya 5MP. Androidnya 10. Dan disini seperti biasa kita dapet smart print gratis ke tubuh dana, yaitu bonus kuota sampai 360GB. Dan syaratnya isi ulang Rp50.000 setiap bulan. Kita buka segelnya. Oke, wow. Ini dia handphone-nya. Uh, di depannya dikasih tag kalian gitu ya. Kita buka dulu ya. Wow. 2 hari bisa digunakan 4000 mAh dual camera. Wih, cakep sih. Uh, warna hijau. Wiko. Keren-keren. Dan di dalamnya kita cek lagi. Nih, dapet kartu bedana smart print. Terus di dalamnya lagi. Ini bagusan packagingnya ketimbang kemarin itu ya. Wiko Y61 kayak berantakan itu. Kalau ini lebih bagus. Disini kita dapet SIM ejector. Ya bentuknya seperti ini. Dan di dalamnya kita dapet screen protector. Oke, sama kartu garansi dan buku panduan. Kita taruh dulu. Dan kita dapet kabel data. USB, micro USB ya. Belum USB type C. Tapi untuk agak segini sih lumayan. Untuk kabelnya ke USB. Terus kita dapet adapter charger. Ini ya. Dan ini outputnya. Kecil banget ya tulisannya. Ini outputnya 5V 1,5A. Kelihatan ya. Kecil banget tulisannya. Yups. Ini dia HP-nya. Wih, cakep sih. Kita kletek dulu bagian depannya. Wih, mantap. Terus di bagian belakangnya di kameranya ini. Hmm, nggak susah. Ugh. Yeay, asik. Hijau-hijau menarik gitu ya. Yups. Kita cek dulu tombol-tombolnya. Di sebelah kanan ada tombol power. Tombol volume up and down. Dan di bagian atas ada jack audio. Oke, disini untuk sim tray-nya. Kita buka dulu. Oke, ini. Menggunakan sim injektor. Uh, cakep. Ini udah triple slot. Ini wajib banget untuk di HP entry level. Atau susah. Oke. Terus disini ada tombol Google Assistant. Dan ini tombolnya gerigi gitu ya. Jadi enak. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini kayak ada tekstur gitu. Dan di bagian bawah sini ada secondary microphone. Ada lubang charger. Dan ada speaker. Dan di bagian depan ada kamera. Ada earpiece-nya. Kita langsung aja hidupkan. Let's go. Oke. Wiko. Dan seperti biasa. Dan seperti biasa. Saya install aplikasi AIDA. Tes game PUBG Mobile. Tes Antutu Basemark. Dan saya rapikan dulu mejanya. Dan ini dia tampilan dari Wiko View 4 Lite. Dan tampilannya simpel. Sama kayak Wiko Y61 kemarin. Disini menggunakan Android Stock juga. Jadi ringan. Ini wajib banget. Kalau kalian cari HP 1,5 juta ke bawah. Atau enggak 1 juta ke bawah. Pastikan pilih OS-nya yang sudah menggunakan Android Stock. Atau menggunakan Android Go. Karena. Biasanya lebih ringan. Dan lebih stabil lah. Untuk OS-nya. Walaupun speknya. Biasa aja. Dan. Kita langsung aja ke setting. Kita masuk ke sini. Disini. Ada beberapa pilihan menu yang keren-keren banget. Nah seperti LED notifikator. Indikator maksud saya ya. Ini bisa hidupkan atau matikan. Terus ada notes. Ini kan isi notes. Kita bisa tampilkan atau tidak. Setelah kalian. Terus disini ada juga. Page ID. Atau page recognition. Kalian tinggal add aja. Karena disini gak ada fingerprint. Jadi menggunakan page unlock. Terus disini ada game mode. Nah ini ya. Jadi dia bakalan clear art apps. Di background. Kalau kalian masuk ke game. Ini dihidupkan aja. Biar enak main game bentar. Disini ada juga simple mode. Nah ini untuk HP. Kalau kalian kasih ke orang tua kalian. Ini bisa dihidupkan atau enggak ke anak kalian. Ini anak-anak jarang sih. Dikasih ya. Banyak orang tua atau kakek atau nenek. Ini tinggal dihidupkan aja. Jadi gampang dia mengoperasikan smartphone-nya. Oke kita ubah lagi. Ke Wiko Launcher. Nah itu aja sih. Kita masuk ke about phone. Disini Androidnya sudah 10. Sudah kekinian. Dan disini Android security patchnya di Juni 5 2020. Selanjutnya kita cek menggunakan aplikasi kesayangan kita. Yaitu aplikasi AIDA. Cuma aplikasi AIDA ini. Seperti sebelum-sebelum saya bahas smartphone. Dia mendeteksi A25 menjadi Helio P35. Jadi kita menggunakan aplikasi device info biar lebih enak lagi. Jadi ini lebih real ya. Ini RAM-nya 2GB. LPDDR4X. Disini menggunakan SOC Helio A25. Dari Mediatek. Atau nggak disebut juga. Kode-nya yaitu MT6762V Helio A25. Dengan core asitekturnya. Arm Cortex A53. Dengan kecepatan speed di 1,8 GHz. Dan disini menggunakan GPU-nya. Power PR Roju GE8320. Dan kalau cek lagi. RAM-nya 2GB. Internal storage-nya di 32GB. Kameranya ada 2. Kamera belakangnya 31MP. Dan kamera 2MP. Terus kamera depannya 5MP saja. Baterainya disini kreditnya 3.900 mAh. Tapi kalau saya cek disini. Itu 4.000 mAh. Ya beda lagi 100 mAh saja sih. Dan. Wiko mengklaim bisa sampai bertahan 2 hari. Nah mungkin ini saya pakai review aja ya. Ya reviewnya mungkin tayangnya minggu depan. Kita tes apakah benar bertahan 2 hari. Dengan baterai 4.000 mAh. Dan menggunakan Mediatek Helio A25. Dengan pabrikasi di 12.000 mAh. Kalau bisa bertahan 2 hari. Jadi cocok banget sih. Buat gojek. Oke. Kita cek sensornya disini. Disini gak ada sensor gyroscope. Ya emang harga segini. Jarang saya ada sensor gyroscope. Kecuali HP X Jepan. Atau gak HP yang non-resmi. Seperti saya pernah unboxing dulu. Kalau HP sedikit-sedang bisa ada gyroscope-nya. Cuma sekarang HP harus resmi. Biar gak blokir ini. Kalau kita cek multi-touchnya disini 5 sentuhan. Cukuplah untuk bermain game. Dan kalau kita cek Antutu benchmarknya. Ini skornya di 83.000. Iya lebih detailnya lagi. Gak fata layarnya di 269. Oke. Kita langsung aja. Cek. Play drumnya. Sebelum tes game PUBG Mobile. Tapi sebelum tes game PUBG Mobile. Saya mau tes game Mobile Legends. Ya itu wajib banget sih. Kayaknya. Di HP segini. Aman sih ya. Aman sih. Gak ada nemu delay. Jadi masih bisa lah dipakai sehari-hari. Untuk bermain game. Game-nya pun biasanya kan Mobile Legends lah. Atau gak free fire. Game PUBG bisa. Ntar kita tes ya game PUBG-nya. Kita tes Mobile Legends dulu. Baru tes ke game PUBG Mobile. Oke. Disini sudah masuk ke game PUBG. Ke PUBG Mobile Legends. Selesai ya. Dan settingannya. Kita hidupkan. Ini ya. HPR. HPR mode ini ya. Seperti. Dan disini kita setting high. Seperti ini ya settingannya. Cuma tes aja sih nih. Dan ini masih level kecil ya. Masih level 3. Jadi ini cuma buat testing aja sih. Iya masih lancar lah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Menurut kalian gimana sih? Saya sih jarang main-main Mobile Legends ya. Menurut saya sih enak ya. Masih playable lah pake mainnya. Dan tentunya. Kalau menggunakan Mediatek Helio A25. Cuma pabrikasi di 12 nanometer. Nggak panas. Beda banget pabrikasi dengan 28 nanometer. Walaupun performa yang kalian dapatkan lebih bagus. Biasanya skornya di 90 ribuan ya. Kayak HP-HP lokal kemarin. Dan HP E-Tel kemarin di 90 ribuan. Nah kalau ini dapatnya di 80 ribuan. Cuma enaknya nggak panas sih. Yang kalau bandingin sama E-Tel. Ini RAM-nya lebih kecilan dikit. Ini RAM-nya 2GB. Kalau E-Tel kan di 3GB. Oke kita lihat aja. Tes game PUBG Mobile. Dan ini tentunya nggak panas pake main bentar ya. Di 36 derajat. Kalau panas biasanya di 40 derajat. Itu baru panas namanya. Kita tes game PUBG Mobile. Oke disini sudah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafis. Kita tipe settingan di smooth high. Nggak ya. Smooth medium. Kita pindah ke sini aja. Kita terjun. Ya kalau pake main bukan pro player. Masih bisa lah. Tapi kalau kalian pro player. Beli ini. Menyiksa banget. Karena kan pasti settingannya. Butuhnya di smooth extreme. Terus gyroscope-nya harus on. Nah kalau ini nggak perlu lah. Dan suaranya. Sudah full ya. Aduh. SURPRISE 투op. selamat menikmati 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 selamat menikmati